Pemirsa Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB online di sejumlah wilayah Sumedang, Jawa Barat terkendal akses internet. Akibatnya banyak siswa harus datang ke sekolah tujuan untuk mendaftar. Padahal PPDB sudah diupayakan secara online untuk mencegah kerumunan yang bisa menyebabkan penularan COVID-19. Pemirsa Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB gelombang kedua di SMKN Situ Raja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, para calon siswa baru memilih datang langsung ke sekolah tujuan mereka untuk melakukan pendaftaran. Padahal proses PPDB semestinya dilakukan secara online, baik oleh pihak sekolah asal siswa maupun secara mandiri, guna menghindari adanya kerumunan. Para orang tua siswa mengaku mengantarkan anak mereka untuk melakukan pendaftaran secara langsung karena di sekolah dan daerah asalnya terkendala jaringan internet. Paling kendala pertama dari nilai sinyal, terus untuk siswa yang pengen ke sekolah negeri, tapi jauh itu dari masalahnya genasi. Berarti kalau di pelasok sendiri kendala internet lah ya? Ya, paling internet. Pihak SMKN Situ Raja mengaku kendala yang dihadapi dalam PPDB kali ini yakni minimnya pemahaman teknologi dan jaringan internet, sehingga pihak sekolah pun terpaksa menyiapkan operator untuk membantu proses pendaftaran calon siswa-siswinya. Bahwa untuk tahap kedua ini, yang berlangsung dari tengah 25 sampai 30 Juli. Mungkin kalau strategis, ya kita lancar. Hanya kenapa mereka hari ini pada hadir? Nah, kendala utama adalah ketika memasukkan jatah, ya rata-rata mereka mengalami kesulitan. Ketiga kesulitan, terutama kakak ataupun yang lainnya. Maka kewajiban kami lah memberikan pelayanan yang optimal buat calon anak mudik kita, beserta orang tua. Memang ini bisa dilakukan di operator masing-masing SMP, hanya karena mungkin kendara-kendara yang dihadapi di setiap sekolah itu akan beda. Menurut rencana, PPDB gelombang kedua secara online mulai digelar sejak tanggal 25 hingga 31 Juni 2021. Diki Guntara, Bandung TV